Hai, jumpa lagi di channel saya yang kalian, kandang tentrem lestari Nah, kali ini saya akan mengajari teman-teman bagaimana cara membuat kandang itu tidak bau Kemarin soalnya banyak yang tanya bagaimana caranya biar kandang itu tidak bau Baik itu kandang kambing, kandang ayam, atau kandang sapi, atau kandang ternak yang lainnya Nah, ini saya sudah membuat suatu cairan Cairan ini di dalamnya adalah bakteri Bakteri ini saya gunakan untuk menghilangkan bau Ini namanya nitrobacter Nitrobacter ini saya gunakan untuk mengubah amonia Ini yang berbahaya bagi tumbuhan Atau kotoran kambing ini kalau baru kan masih berbahaya untuk tumbuhan Nah, setelah dikasih bakteri ini akan berubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat Nah, itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tanaman Baik itu sayuran atau yang lainnya Jadi nanti kotoran kambingnya akan menjadi pupuk yang berkualitas Nah, ini tadi ukurannya sekitar 2-3 gelas aqua Ini saya campurkan ke dalam tanki sprayer sekitar 16 liter Kita langsung campurkan aja teman-teman Kita gocek-gocek biar rata Nanti langsung kita semprotkan Nah, untuk menyemprotkan bakteri ini ke dalam media atau di kotoran itu Jangan sampai terkena sinar matahari Karena bakteri ini akan mati jika terkena sinar matahari Baiknya pada waktu sore hari Atau hampir malam hari lah Yang penting tidak terkena sinar matahari Untuk kandang di bawah ini kan Nggak ada sinar matahari sama sekali Kalau siang sih nggak masalah Jadi langsung saja kita semprotkan Nah, bagi teman-teman yang nggak punya tanki sprayer seperti ini Bisa memantaatkan sprayer yang kecil Jadi agak lebih murah Kalau tanki sprayer seperti ini sekitar Rp350 ribu harganya Nah, untuk kambing sendiri Kambing saya sendiri Kotorannya sih nggak ada baunya Karena kalau kambing menggunakan pakan fermentasi Memang kotorannya sudah nggak ada baunya Jadi nggak usah menggunakan bakteri ini Kotorannya sudah Nggak berbau Amonia Sebenarnya Untuk ayam sendiri atau sapi Kalau pakannya fermentasi Juga dia nggak berbau Tapi kalau teman-teman yang pakannya belum fermentasi Bisa menggunakan bakteri nitrobacter ini Untuk alternatif mengurangi bau secara organik Jadi saya memang suka dengan cara-cara organik Beda dengan menggunakan obat-obat sintetis kimia Itu memang bisa Tapi tidak bagus untuk kelangsungan siklus kehidupan di sekitar kita Nah, untuk cara membuatnya Teman-teman bisa cek di deskripsi Nanti ada caranya semuanya Mungkin saya jelaskan sekilas saja kemarin pembuatannya seperti apa Nah, kemarin saya membuatnya itu dari Tanah Bawah kotoran sapi Sebenarnya sih bisa Untuk kotoran sapi juga bisa Kotoran kambing juga bisa Atau kotoran ayam Yang penting Tanah di bawahnya Itu sekitar 20 cm Biasanya itu sudah ada cacingnya itu Banyak cacingnya Itu diambil Jadi yang nggak di permukaan Tapi yang di bawahnya itu diambil Sekitar 1 kg teman-teman Itu saya ambil 1 kg Lalu saya sediakan wadah Kotoran tak taruh situ Lalu saya kasih tetes tebu Tetes tebu gunanya untuk makanan dari bakteri tersebut Bakteri tersebut merupakan bakteri aerob Bukan anaerob Jadi membutuhkan oksigen Untuk kelangsungan hidupnya Bakteri tersebut Membelah diri atau perbanyakan selnya Setiap 8 jam sekali Dan dia bekerja 24 jam Hebat teman-teman Jadi nanti pupuknya itu akan Bagus dan juga Baik untuk tanaman Nanti kita memupuk Jadi ada istilah Akhir dari peternakan itu adalah Awal dari pertanian Dan juga Akhir dari pertanian itu adalah Awal dari peternakan Jadi hasil dari tubuhan-tubuhan Bisa kita makankan ke kambing Dan kotorannya Bisa kita kembalikan lagi Dibuat pupuk Jadi Satu siklus Integrated Farming Oke saya akan Tunjukkan Tempat saya membuat Dari bakteri nitrobacter ini Nah oke teman-teman Saya membuat Bakteri ini disini Ini adalah Untuk berkembang biak Dia adalah tipe bakteri aerob Maka saya menggunakan Aerator Jadi Dia akan lebih Bagus Bakterinya akan lebih cepat mengembang Nah untuk waktunya Dari mulai pembuatan Sampai siap di aplikasi Itu sekitar 2 minggu kemarin teman-teman Nah jadi ini saya masukkan di sini Di dalam sini Di dalam sini Lalu di aliri arus listrik Nah ini selama sekitar 2 minggu Baru jadi Nah ini campurannya yaitu Tadi air Lalu tanah Dari bawah kotoran sapi Bisa itu sapi Atau kambing Atau ayam Semuanya bisa Dimasukkan di sini Lalu dikasih tetes tebu Tetes tebu sekitar 600 mili Untuk kapasitas 20 liter air Lalu diaerasikan Dengan menggunakan Aerator Aquarium Seperti ini Karena bakterinya Membutuhkan oksigen Jadi Nanti kalau sudah jadi Ini tinggal saya ambil Misalkan saya ambil Seperempatnya segini Gak usah Ditambah tanah lagi Tapi Langsung saja ditambah air Lalu ditambah Tetes tebu sedikit lah Lalu diaerasi lagi Jadi Biangnya sudah ada Nanti dia Memperbanyak sendiri Jadi gak usah Ambil tanah lagi Ambil tanahnya cukup Sekali teman-teman Biasanya Yang emang Berbau itu Dari Kotoran ayam Nah itu Baunya jika Dekat pemukiman itu Memang Baunya sangat menyengat Teman-teman Bisa aplikasikan ini Nanti sekitar 2 jam lah 2 jam itu Baunya sudah Tidak menyengat lagi Dan juga dia Akan menjadi pupuk Yang bagus Jadi ini juga Termasuk dekomposer Yang bisa mengurai Dari amonia tersebut Untuk menjadi Pupuk Nah ini Biasanya juga digunakan Untuk perikanan Terutama ikan lele Biasanya kan Untuk lele itu Baunya agak menyengat Jadi Sebelum dimasukkan lele Itu dikasih Nitrobacter ini dulu Nanti juga Plantonya juga berkembang Dan baunya juga Tidak bau busuk Nanti setelah Satu minggu Biasanya baru Dimasukkan benih Jadi nanti Kotoran-kotoran Dari ikan Dan juga Sisa-sisa makanan Itu Tidak meracuni Ikannya Dia Dia akan jadi Amonia Karena ada Bakteri ini Dia tidak lagi Menjadi amonia Tapi menjadi Nitrat Jadi bagus Untuk perikanan Juga Teman-teman Teman-teman Bisa buat sendiri Di rumah Dan Nitrobacter ini Biasanya dijual Di pasaran Dengan harga yang lumayan Biasanya Satu liter Itu sekitar Rp50.000-Rp100.000 Nah Setelah menonton video ini Semoga teman-teman Bisa membuat sendiri Nanti bisa mandiri Teman-teman Oke Nanti Bila ada yang ditanyakan Bisa Tulis di kolom komentar Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk berlangganan Video dari Channel ini Gratis Terima kasih Sampai jumpa